Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan belajar buku teks tematik terpadu 3A Untuk siswa kelas 3 Tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Nah setelah berdoa silahkan buka buku kita pada halaman 29 Kita akan mengerjakan soal latihan ayo mencari tahu Carilah tahu alat pernafasan dari makhluk hidup berikut ini Kita akan mengisi tabel ini Tabel alat-alat pernafasan makhluk hidup Ada 5 nomor Jenis makhluk hidupnya ada buku-buku, paus, katak, beruang, dan cacing tanah Dan kita akan mengisi alat pernafasannya apa saja Namun sebelum kita mengisi tabel ini Mari terlebih dahulu kita pelajari terlebih dahulu Teks yang ada di atasnya Bacalah teks berikut ini Makhluk hidup bernafas Bernafas sangat penting bagi makhluk hidup Bernafas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida Tanpa bernafas Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda Seperti contoh berikut ini A. Manusia bernafas dengan paru-paru B. Hewan bernafas dengan berbagai jarang Misalnya, ikan bernafas dengan insang Sapi bernafas dengan paru-paru Serangga bernafas dengan sistem trachea Dan cacing bernafas dengan permukaan kulit C. Tumbuhan bernafas melalui mulut daun atau stomata Dan pori-pori kulit batang atau lentisel Nah, disini ada gambar Gambar 1.2 berbagai alat pernafasan pada makhluk hidup Yang paling kiri atau gambar yang pertama Ada alat pernafasan pada manusia Yaitu paru-paru Seperti inilah gambar alat pernafasan manusia Yang berupa paru-paru Kemudian di sebelah kanannya Ada alat pernafasan ikan Yaitu yang disebut dengan insang Ya, letaknya disini Kemudian ada juga alat pernafasan tumbuhan Tumbuhan juga bernafas Karena tumbuhan termasuk makhluk hidup Tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata Atau mulut daun Nah, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama Ayo mencari tahu Carilah tahu alat pernafasan dari makhluk hidup berikut ini Satu, kupu-kupu Nah, kupu-kupu ini termasuk jenis serangga Alat pernafasannya adalah dengan sistem trachea Ya, atau kita tulis trachea saja Ya Selain kupu-kupu Hewan-hewan lain yang bernafas dengan trachea Misalnya adalah lebah Kemudian ada juga belalang Mari kita lanjutkan ke soal yang nomor dua Jenis makhluk hidup adalah paus Alat pernafasan paus adalah paru-paru Ya, kita tuliskan paru-paru Paus ini adalah termasuk mamalia Atau lebih tepatnya adalah mamalia laut Jadi, mamalia itu semuanya bernafas dengan menggunakan paru-paru Nah, paus ini adalah termasuk jenis mamalia laut Bukan termasuk jenis ikan Jadi, paus juga bernafas dengan menggunakan paru-paru Baik, sekarang ke soal yang ketiga Jenis makhluk hidup yang ketiga adalah katak Katak memiliki alat pernafasan berupa paru-paru dan kulit Ini yang dimaksud adalah katak dewasa Jadi, katak dewasa itu termasuk ke dalam Amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam Atau di daratan maupun di perairan Jadi, di daratan dia hidup Di air juga bisa hidup Nah, katak ini Kalau sudah dewasa, katak dewasa ini Karena termasuk jenis amphibi tadi Dia bernafas dengan paru-paru dan kulitnya Namun, ketika masih berupa kecepong atau berudu Kata yang kecil itu Yang masih punya ekor Ini kecepong itu bernafas dengan menggunakan insang Seperti ikan Jadi, ada perbedaan antara katak dewasa Dengan katak yang masih berupa kecepong Kita lanjutkan Jenis makhluk hidup yang keempat adalah beruang Nah, beruang ini juga termasuk mamalia ya Jadi, beruang ini alat pernafasannya adalah juga berupa paru-paru Saya kira di sini cukup jelas ya Sekarang, jenis makhluk hidup yang kelima adalah cacing tanah Cacing tanah ini tidak memiliki alat pernafasannya khusus ya Jadi, cacing tanah ini alat pernafasannya adalah berupa kulit atau permukaan kulitnya Nah, cacing tanah ini kan hidup di dalam tanah ya Dan dia bernafasnya menggunakan permukaan kulitnya Nah, selain 5 jenis makhluk hidup ini Kalian juga bisa mencari tahu Makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup yang lainnya Beserta alat-alat pernafasannya ya Silahkan kalian Mencari tahu di internet misalnya Atau di buku-buku pelajaran ya Dimanapun ya Alat pernafasan makhluk hidup Seperti di sini belum ada ikan ya Belum ada burung ya Dan sebagainya Silahkan kalian cari tahu ya Baik, dengan demikian kita sudah selesai mengerjakan soal halaman 29 Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Jangan lupa untuk tetap berdoa setelah selesai belajar Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!